assalamualaikum ketemu lagi di dapur bunda anak-anak di video kali ini bunda anak-anak akan membuat makanan tradisional pariyaman yaitu lape sagu rumbia yang bahan dasarnya pisang kepo atau pisang batu dan sagu rumbia mau tahu cara buatnya tonton video sampai habis ya jangan lupa like comment subscribe dan share sebanyak-banyaknya bahan-bahannya 500 gram pisang kepo 200 gram gula merah 150 gram sagu rumbia 200 gram kelapa parut setengah sendok teh garam secukupnya panili langkah pertama kita hancurkan dulu pisangnya setelah pisangnya hancur baru kita campurkan semua bahan selamat menikmati ini telah tercampur rata semuanya baru kita bungkus dengan daun yang terlebih dahulu kita layukan ya bun dan dipotong ujung-ujungnya kita bentuk seperti ini setelah itu kita ambil satu sendok adonan atau secukupnya baru digulung-gulung setelah itu dilipat seperti ini kita ulangi lagi ambil secukupnya adonan digulung satu baru dilipat seperti ini kita lakukan sampai selesai dan ini hasilnya adon yang telah dibungkus tadi sudah selesai dibungkus semua baru kita kukus selama 25 menit atau sampai mateng setelah mateng baru kita angkat dan seperti ini hasilnya rasanya manis enak kenyal silahkan dicoba semoga berhasil terima kasih yang telah menonton semoga resepnya bermanfaat ya bun selamat menikmati setelah mateng selamat menikmati 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 selamat menikmati